Muhammad Ridho Fikardo Hadir sebagai calon paling muda dalam sejarah bangsa Indonesia Ridho Fikardo mencalonkan diri bersama Bakhtiar Bastri pada Pilgub 2014 Pasangan beda generasi ini pun terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014-2019 Muhammad Ridho Fikardo dan Bakhtiar Bastri Resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur Lampung pada 2 Juni 2014 Oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyon Pelantikan ini sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah Indonesia Sebagai gubernur termuda yang dipilih secara langsung oleh rakyat dengan usia 33 tahun saat dilantik Pada masa awal kepemimpinannya, sebagai gubernur Lampung, Ridho Fikardo langsung melakukan gebrakan dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Perlahan tapi pasti perbaikan infrastruktur dilakukan Menemui kenyataan bahwa hanya 20% jalan provinsi di Lampung yang dalam keadaan baik pada awal kepemimpinan Maka Ridho Fikardo mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan anggaran perbaikan jalan sebesar 1 triliun rupiah pada tahun 2015 Langkah ini pun membuahkan hasil pada akhir tahun 2015 65% kondisi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Lampung Sudah dalam keadaan mantap Secara bertahan Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dilakukan Hingga tercapai target kemantapan jalan sebesar 85% di tahun 2019 Sadar akan kecilnya APBD Provinsi Lampung Ridho Fikardo mencoba menjalin kerjasama dengan berbagai pihak Ia membangun komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan pemerintah pusat Langkah tersebut berbuah manis Di tahun pertama kepemimpinannya Provinsi Lampung langsung mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat Bahkan Presiden Jokowi datang hingga 3 kali ke Lampung dalam 1 tahun pemerintahannya Komunikasi yang baik membuat Lampung dipercaya pemerintah pusat Menjalankan pembangunan untuk menopang ekonomi nasional Sebut saja pembangunan jalan tol Trans Sumatra Pembangunan dermaga di Bakau Huni Peningkatan status bandara Raden Inten 2 Hingga pembangunan 3 bendungan di Provinsi Lampung Serta sederet program lainnya Yang berhasil diyakinkan Ridho Fikardo Untuk dilaksanakan di Provinsi Lampung Geliat pembangunan, ekonomi, dan investasi di Provinsi Lampung Tumuh pesat Seiring dengan berjalannya beberapa kebijakan Yang menjadi program utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Ridho Bakhtia Pemerintah Provinsi Lampung Menetapkan 5 program prioritas Untuk percepatan kesejahteraan Provinsi Lampung Di antaranya Infrastruktur, pertanian, energi, industri, dan pariwisata Serta pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan Dibaringi dengan pembangunan sistem logistik nasional Yaitu Jalan Tol Trans Sumatra Ridho membagi 3 cluster pembangunan Provinsi Lampung Yakni di bagian timur Lampung Sebagai daerah industri Di bagian tengah sebagai kawasan ketahanan pangan Dan di bagian barat sebagai daerah kawasan wisata Pada sektor pertanian Dilakukan pembenahan dengan dibentuknya tim percepatan pembangunan pertanian Kondisi irigasi di Provinsi Lampung Hanya 25% Yang dalam keadaan baik pada awal kepemimpinan Ridho Fikari Sehingga Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan pembenahan secepat mungkin Saat ini Sekitar 75% Irigasi telah dibenahi Dan bisa digunakan kembali dengan baik Ditargetkan irigasi di Lampung 100% Dalam keadaan mantap pada tahun 2017 Atas keserisan pemerintah Provinsi Lampung Di bawah kepemimpinan Ridho Fikari Pembenahi Pertanian Lampung Ditunjuk pemerintah pusat Sebagai salah satu wilayah ketahanan pangan nasional Untuk peningkatan produksi 1 juta ton gabak kering kiling Dan target tersebut berhasil Dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Lampung Bahkan pada tahun 2015 Lampung menjadi satu-satunya provinsi Yang melaksanakan panen raya di tengah kemarau El Mino Dan mendapat pujian dari Kementerian Pertanian Berkat keserisan Ridho Fikardo membangun pertanian Provinsi Lampung Memperoleh lima penghargaan adik karya pangan nusantara Dari Kementerian Pertanian Ridho Fikardo Yang mengemban amanah sebagai gubernur Lampung Juga jalankan fungsinya sebagai ambasador Lampung Pendekatan kepada para investor dalam dan luar negeri Menghasilkan capaian Investasi Lampung yang melonjak dan melebihi target Sektor kesehatan juga tak kalah mendapatkan perhatian yang serius Dari gubernur Lampung Ridho Fikardo melakukan langkah konkret Dengan melengkapi beberapa alat kesehatan Yang dibutuhkan oleh rumah sakit umum daerah Abdul Mulut Pembangunan rumah singgah di Jakarta Untuk masyarakat Lampung yang berubah Juga difasilitasi pemerintah Provinsi Lampung Dan pembangunan rumah sakit di daerah wisata Seperti pesisir barat juga ia dukung Bentuk keserisan Ridho Fikardo pada dunia pendidikan Salah satunya nampak pada rencana pemerintah Provinsi Lampung Yang akan menggratiskan biaya pendidikan di tingkat SMA Di seluruh Lampung pada tahun 2017 Hal ini ia konsepkan untuk menyiapkan sumber daya manusia Lampung Yang lebih kompeten dan menjamin pendidikan anak-anak Lampung Ia juga menganggarkan anggaran sebesar 30 miliar rupiah Untuk penjangan sebanyak 16.670 guru honor pada tahun 2015 Dan program ini akan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya Untuk memangkas disparitas atau kesenjangan sosial di tengah masyarakat Terutama di wilayah desa Ridho Fikardo meluncurkan program gerakan membangun desa Saibumi Ruajuran atau Gerbang Desa Semburan Gerbang Desa Semburan diluncurkan dengan memberi bantuan dana sebesar 100 juta rupiah Kepada desa yang dianggap masih tertinggal Dengan target pada tahun 2019 380 desa miskin yang ada di Lampung Akan menjadi desa yang sejahtera dan mandiri Program ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa Sehingga masyarakat Lampung bisa maju dan sejahtera Baik di kota ataupun yang di desa Selain mengandalkan pertanian Keunggulan komparatif strategis Provinsi Lampung juga dimanfaatkan Salah satunya pada wilayah barat Lampung Ia fokuskan menjadi kawasan pariwisata Pariwisata diharapkan mampu menjadi ujung tombak ekonomi Lampung ke depannya Selain memperbaiki infrastruktur dan bandara Guna mempermudah wisatawan berkunjung ke Lampung Rido Gencar mencari investor dan menggandeng pemerintah pusat Untuk membangun pariwisata Lampung Serta membuat beberapa area wisata premium Dan menguatkan desa-desa sekitar Rido Fikardo mengkonsepkan pula kawasan wisata Seperti pantai barat dan teluk Lampung Rido juga melakukan pendekatan kepada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Untuk mengembangkan tuluk Lampung yang memiliki pulau-pulau yang indah Berpadu dengan ekspektifnya Gunung Krakatau Taman Nasional Bukit Barisan Dan Taman Nasional Wai Kambas Sehingga Lampung bisa menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata Atas beberapa visinya dalam membangun Lampung Peningkatan pertumbuhan Lampung sangat signifikan Kini memasuki tahun ketiga Rido Fikardo menjabat Pertumbuhan ekonomi Lampung menempati urutan pertama terbaik di Sumatera Dan secara positif Pertumbuhan Lampung selalu mengungguli pertumbuhan ekonomi nasional Seperti pepatah yang turut mengatakan Ada wanita hebat dibalik pria yang sukses Sosok sang istri Aprilani Yustin terbilang cukup menonjol Pembawaannya yang ramah membuatnya cukup ditagumi Selain sebagai ibu rumah tangga Aprilani Yustin juga turut mendukung suami Baik secara pribadi maupun secara keorganisasian Aprilani Yustin yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Provinsi Lampung Dan sebagai bunda paut Provinsi Lampung Memiliki banyak prestasi Ia sangat konsen pada anak usia dini dan kesehatan wanita Bahkan berkat dedikasinya mengkampanyekan kesehatan wanita Khususnya pencegahan kanker cervix dan payudara Aprilani Yustin menerima penghargaan Sebagai 70 perempuan inspiratif Indonesia Atas sumbang sinya terhadap perkembangan anak usia dini di Lampung Istri cantik Gubernur Lampung ini Dinobatkan sebagai bunda paut nasional Berprestasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kini pertumbuhan dan pembangunan Lampung terus dalam tren positif Dengan visi Lampung Maju dan Sejahtera Rido Fikardo Terus diharapkan untuk memajukan Sai Bumi Ruah Jurai Terus diharapkan untuk memajukan